Nah ini dok, mengenai terapi tahajud itu kira-kira manfaatnya buat apa aja dok? Ya, tadi kan kita tahu bahwa ada satu siklus hormon di dalam tubuh Ini perlu sahabat sehat pahami dulu Ada satu siklus namanya dua hormon yang kita kaji Yang pertama siklus melatonin dan siklus ACTH Jadi harus dipahami ini dulu Siklus melatonin itu hormon yang bikin kita mudah tidur Dia akan terproduksi secara normal pada pukul 8 sampai jam 1 malam Maka itu sebaiknya tidur kita itu habis sholat isah Maka itu Rasul bilang kan Rasul itu tidak suka tidur sebelum isah dan berbincang-bincang sesudahnya Artinya dalam keadaan waktu Rasul normal Habis isah tidur, kecuali memang ada keperluan Berarti menunjukkan kira-kira habis itu jam 8, jam 9 tidur Nah, di saat itulah melatonin terproduksi Maka itu kalau bisa kita tidur jam segitu Makanya kebiasaan begadang sangat buruk Jadi ingat lagu Roma Hirama ya, jangan begadang Nah, tidur tuh, bangun lagi sepertiga malam Ada satu siklus namanya hormon ACTH ACTH itu mulai diproduksi jam 1 sampai jam 6 pagi ACTH akan merangsang kortisol di ginjal Nah, kortisol ini diperlukan tubuh Tapi kalau berlebihan, dampaknya Jadi, apa sih fungsi kortisol? Pertama, menyebabkan peningkatan gula Gula dibutuhkan, tapi kalau kelebihanan masalah Maka itu bagus sekali kalau orang yang punya diabetes Kortisol ini jangan berlebihan Nah, kortisol itu bisa turun kalau kita tahajud Kenapa? Kan tidur tuh, jam 1 bangun Nah, pada saat itulah aktivitas kita dilakukan proses sujud Maka kortisol akan turun Terus tadi fungsi KOR2, kortisol itu tadi untuk merangsang metabolisme Maka itu orang-orang yang punya kasus hipertensi Kasus gangguan jantung itu bagus Supaya kortisolnya tidak berlebihan dengan tahajud Terus kemudian bisa menyebabkan menghambatnya produksi limfosit Maka itu bagus orang-orang yang punya penyakit autoimun Imunnya yang kurang baik Itu dengan tahajud Terus kemudian bikin hati juga menjadi tidak mudah Apa ya? Labil, stabil dia Tidak mudah emosi Tidak mudah marah-marah Karena tadi ada satu hormon yang menyebabkan kita gampang emosi Yaitu kortisol ketika berlebihan Maka kortisol itu dibutuhkan Tetapi jangan berlebihan Nah, dengan cara apa? Tahajud Tahajud Tujuannya biar tadi menurunkan kadar kortisol Dan satu aktivitas dari tahajud yang penting adalah Dalam kondisi sujudnya itu Ya, jadi sujudnya itu yang menyebabkan hentakan dari jantung ke otak Sehingga menyebabkan ACTH jadi turun ACTH turun jadi kortisol jadi turun Itu penjelasan singkatnya gitu ya Tapi kalau nggak salah saya sudah ada juga di Youtube ya Jadi mungkin bisa dikaji lebih dalam Jadi, anfaat tahajud dari sisi kesehatan itu luar biasa ya? Ya, menurunkan tensi Menurunkan gula Membantu menstabilkan gula Membantu menstabilkan tensi Terus bagus untuk mengurangi resiko bengkak Meningkatkan respon imun Bikin hati juga menjadi tenang Tidak mudah depresi dan euvaria Gitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih.